Halo, balik lagi bersama saya Sefon FD kita coba untuk membahas game normal in metal land bagaimana cara withdrawnya saya sudah main beberapa hari yang lalu kalau dilihat dari video saya ini kan 4 hari ya sebenarnya ini masuknya itu hari kelima Dolor bisa lihat aja untuk satu game butuh beberapa hari hampir satu minggu sampai withdraw, makanya kalau ada Dolor yang tanya, buh kenapa kok videonya di part-part, soalnya memang butuh waktu untuk sampai withdraw dan harus mainin gamenya dan karena banyak game kadang kalau gamenya gak worth it, gak saya lanjutin, atau memang nunggu update tertentu, semoga disini Dolor paham, dan saya juga minta tolong kalau nonton video channel lain, jangan lupa di like ya soalnya memang untuk buat video gak mudah, apalagi butuh waktu untuk mainin gamenya saling support aja lor nah setelah itu kita coba untuk bahas bagaimana cara withdraw-nya untuk withdraw-nya Dolor harus siapkan clay ya clay, satu clay aja gak apa-apa gak harus banyak sebenarnya satu aja cukup ya soalnya satu clay itu cuma 3000 rupiah lor nanti Dolor join saja di info seller sesepu NFT Dolor bisa melakukan beli koin clay ya disini nih jual koin eceran nah nanti Dolor bisa beli disini ya seller resmi sesepu NFT yang sudah lulus KYC Dolor bisa DM saja seller resmi sesepu NFT daripada Dolor soalnya kalau di exchange kan butuh sekitar 10 dolar kalau di seller sesepu NFT cuma 5000 atau 10 ribu Dolor sudah bisa beli clay dan sudah bisa untuk meng-cover biaya gasnya waktu withdraw nah nanti kita coba untuk withdraw-nya jadi untuk withdraw disini Dolor harus tahu bahwasannya untuk send ke dompet ada dua syarat ya pertama minimal 200 candy lalu harus master level 5 nah saya main beberapa hari sebenarnya untuk mencapai master level 5 nah untuk mencapai level master 5 Dolor bisa cek aja nanti status masternya di profil ini ada master disini ya saya sudah level 5 lalu pertanyaannya Puh bagaimana cara mencapai master level 5 untuk master sendiri atau mode master akan terbuka kalau Dolor sudah menyelesaikan normal mode ini adalah normal mode ya kalau normal mode nya ini sampai 30 sudah selesai nanti master mode yang paling bawah pojok kiri bawah ini akan kebuka secara otomatis dan Dolor harus menyelesaikan semua ini seperti ini ya total kalau ini kan masih 90 sedangkan master level 5 butuh 180 bintang jadi Dolor harus minimal ngebuka dua toko ini dua toko ini harus kebuka dan harus menyelesaikan seluruh master level nya saya di bagian donut ini sudah menyelesaikan normal mode dan sudah menyelesaikan master mode juga meskipun memang banyak yang bolong tapi setidaknya kita sudah bisa menyelesaikan atau mengumpulkan 180 bintang nah tadi saya sudah merekam bagaimana cara detik-detik ya saya mencapai master level 5 saya tadi coba main master mode level ini ya level 35 ini Dolor bisa lihat videonya yang ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya by selamat menikmati nah itu tadi sedikit video singkatnya saya persingkat kalau mau nonton lengkapnya di akhir video nanti saya cantumin dolur bisa menikmati saya memainkan detik-detik terakhir di donat shop ini master mode di level 35 dan secara otomatis saya sudah mengumpulkan 180 star dan mencapai master level 5 disini saya ingin kasih tips bahwasannya untuk master mode gak harus menyelesaikan semua pesanan atau orang yang datang tergantung dari misinya ini contoh ya saya jelaskan sedikit contoh disini gak boleh gosong jadi intinya dolur waktu masak meskipun banyak yang datang dan terlewat asal gak gosong makanannya dolur tetap bisa menyelesaikan misi ini kayak gitu ya memang meskipun ada beberapa yang berat ya contoh kayak gini kan berat no file service ini berat intinya kayak gitu lor nah sekarang kita coba untuk withdraw untuk withdrawnya gampang banget dolur bisa cek bagian candy shop kalau dolur sudah mengumpulkan 200 minimal candy nya lalu sudah mencapai master 5 kita coba untuk langsung withdraw saya punya 220 candy saya akan coba langsung klik aja disini setelah menunggu beberapa saat dan masuk candy nya disini nih jadi gak perlu ada konfirmasi atau apapun kalau dolur klik aja send disini kan tadi masukin aja lalu klik send secara otomatis akan masuk ke dalam dompet simple banget dan kita bisa cek aja langsung ke dompet kita ya dompet iskra kita cek saya akan coba refresh kan kosong ya candy nya nah masuk jadi 209 candy 209 candy sekitar 3,2 USD 3,2 dikali 15 ribu ya nah 48 ribu jadi kalau seandainya dolur modal 10 ribu untuk biaya gas dolur sudah balik modal plus ada kelebihan clay nanti bisa digunakan untuk biaya gas ya kalau beli 10 ribu aja udah dapet 3 clay loh 3 clay itu udah banyak banget bisa dibuat untuk puluhan kali transaksi bisa digunakan untuk main game-game lainnya nanti lumayan banget lor sekarang kita coba untuk jual disini kan ada ya bisa jual di iskra lebih mudah lor disini kita pilih yang candy ini nih nah saya kan punya 209 tadi kan withdraw 220 kepotong pajak 5% jadinya masuk 209 lalu saya kan ganti ke clay nah ini 209 candy jadi 20,5 clay kita langsung swap aja lor nah biaya gasnya murah lor 0,02 ya jadi kalau dolur punya 3 clay udah banyak banget bisa dibuat mainin game lain nanti kita balik lagi langsung dan masuk ya jadi pas masuk 20,5 saya jadi punya 40 clay dari clay ini gampang banget dolur klik aja send nanti select token ya pilih aja clay karena clay sudah listing di banyak exchange nanti dolur masukin alamatnya contoh indodax atau metamask setelah itu masukkan mau send berapa mau kirim tadi kan dapat 20 ya kita masukin aja 19 gak apa-apa biar kita punya banyak clay untuk biaya gas nanti masukin alamatnya disini tinggal send aja dan bisa langsung masuk exchange atau mau jual di seller sesepu NFT juga bisa dolur tinggal DM aja langsung nanti linknya saya masukkan di deskripsi ya dolur bisa jual aja ke sana bisa langsung masuk ke dana otomatis kalau masih bingung tonton lagi videonya yang penting dolur disini semoga sudah paham kalau punya pertanyaan tinggalkan jejaknya di kolom komentar kalau masih belum paham bisa tonton lagi videonya semoga nanti dolur bisa melakukan withdraw juga ya yang penting rajin aja main memang butuh waktu tapi lumayan sekali withdraw bisa dapat 3 USD minimal ya kalau withdraw 200 kalau 300 candy bisa dapat 4-5 USD lumayan banget sekian matur menur hei bentar-bentar yang belum subscribe jangan lupa biar gak ketinggalan informasi terbarunya mantap kalau mereka cukup dan harus bisa just jah 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 can ena kan 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 selamat menikmati